Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bila kita semua jalan berliku Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Najib, rumah mereka semua di kawasan saya Sebelum saya datang sini, saya ada buat sikit research Saya mahu tengok apa janji balisan nasional yang ditepati di Sabah Ada tak? Saya buat research di internet, saya dapat ada satu Ada satu janji yang betul-betul ditepati oleh balisan nasional Apa itu? Balisan nasional, Sabah terkena dengan satu pencapaian Negeri Sabah terkena di Malaysia dengan satu pencapaian Iaitu, Negeri Sabah menghasilkan Mempunyai paling ramai ketua menteri di Malaysia Betul tidak? Semua ada 14 orang Ini pencapaian Ini janji yang ditepati oleh balisan nasional Apa itu? Semua ketua menteri ini Kalau bukan bilirnya, mereka semua adalah juntawan Setuju tidak? Setuju! Ini satu-satunya janji yang ditepati oleh balisan nasional Ketua menteri mereka juntawan Tapi rakyat, Negeri Sabah di-announce, diaporkan di World Bank pada tahun 2010 Negeri yang paling miskin di Malaysia Itu janji ditepati oleh balisan nasional Satu-satunya Yang research saya memang betul Ketua menteri Tak sampai Sabah Tak sampai dua tahun Sudah boleh Main juri kasino UK Utang 7 juta tamau bayar ujam Kenasamad Masih ingat tak? Siapa nama dia? Usu Usu apa? Usu Cungkang Parti apa? Parti Anglok Dah cukup dua tahun Utang kenasamad kasino UK Ini hutang tau Yang dia sudah bayar Saya tak tahu berapa dihutang Ini ditawar Ketua Menteri Anglok Yang dihasil Janji ditepati oleh balisan nasional Itu saja Saya cek lagi internet Tak ada janji ditepati oleh balisan nasional Itu saja Kroni balisan nasional Ketua Menteri Anglok dikayakan Rakyat diketepikan Okey sekarang Saya nak bagitahu Apa pakatan rakyat boleh buat Pilihan yang lepas Tahun 2008 Negeri Selengok Dipimpin oleh pakatan rakyat Di bawah Pimpinan Menteri Besar Di Selengok kita panggil Menteri Besar Tan Sri Khalid Daripada PKR Apa Kita telah buat Apa kita telah bawa Kepada rakyat Aksina rakyat di Selengok Kamu tahu tak? Tidak tahu Saya bagitahu Bila satu baby Bayi Dilahirkan di Selengok Dia dapat duit Berapa duit? 100 RM Bukan satu kali Ini bukan untuk wayang Bukan sandiwara Bila lahir Oeng Oeng 100 RM dapat Berarti hari-hari yang kedua Tahun kedua Lagi 100 RM Berarti yang ketiga Ketiga tahun Lagi 100 RM Sampai bila? Sampai 18 jasur 18 umur Ini Janji yang boleh Ditepati Bawah Pimpinan Pakatan Melayang Sila Beritapukan Dari saat lahir Sampai umur 18 Setiap-tiap tahun Lampas Dapat 100 RM Ini di Selengok Selengok di bawah Tanah Tak ada gunung Kinabalu Selengok di bawah Tanah Tak ada petrorem Tapi Di bawah Tan Sri Khalid Pintia Pakatan Melayang Kita boleh buat begitu Di Sabah Apa boleh buat? 40 tahun yang tahu Sebelum Sabah jumpa Petrorem Sabah Merupakan negeri Yang kedua Kaya 40 tahun lah itu Kedua kaya Selepas Selengok Lepas Jumpa Petrorem Patutnya Negeri Sabah Lebih kaya Singapura Singapura Apa Semua Semua Terjadi Apa pun Tarak Negeri Sabah Semua Menarap Tapi 40 tahun Apa Terjadi Tapi saya Kata World Bank Report Ini bukan Report saya Bukan Report DAP Raporan World Bank Pada tahun 2010 Negeri Sabah Polis Paling Miskin Ini satu Projek Di bawah Balisan Nasional Betul ni Lagi satu Apa Yang boleh Buat Di bawah Pimpinan Pakatan Rakyat Diselengok Lepas Yang lepas Tahun 2004 Tadi saya Kata Bayi Dilahirkan 100 Sampai Dia Umur 18 Ini Bayi Apa Semula Dengan Orang Yang Meninggal Dunia Orang Yang Mati Saya Beritahu Rakyat Diselengok Bila Dia Meninggal Dunia Dia Dapat Tui Juga 2500 Kamu Tahu Tak Ini Memang Belitif Or No Tapi Ini Betul Berlaku Diselengok Sebab Pakatan Rakyat Yang Kontrol Yang Buat Pemerintah Diselengok Orang Yang Baru Lahir Dapat Tui Orang Yang Meninggal Dunia Juga Dapat Tui Keluarga Dapat Tui RM2,000 500 Ada Baik Pakatan Rakyat Ada Baik Pakatan Rakyat Belum Cukur Ada Lagi Tahun 2008 Negeri Pulau Penang Dimenangi DAP Pakatan Rakyat Ketua Menteri Saudara Lingguan Apa Yang Dia Tidak Bawa Rakyat Di Pelu Bentar Apa Kampen Kajian Pilihan Raya 2008 Lingguan Dia Tidak Bawa Janji Apa Dia Tata Dia Mau Hapuskan Rasuah Dia Mau Satu Kerajaan Yang Besik Dia Tunai Tak Janji Dia Saya Beritahu Ini Bukti Ini Fakta Tidak Boleh Lari Tak Sampai Tiga Tahun Dari Tahun 2008 Lingguan Eng Ketua Menteri Pulau Penang Dia Hapuskan Apa Hapuskan Kemiskinan Tegak Haktor Poverty Tak Sampai Tiga Tahun Dari Pulau Penang Kita Jumpa Keluarga Yang Hardcore Poverty Sebab Kerajaan Pulau Penang Di bawah Pimpinan DAP Lingguan Bagi Bantuan Berhapuskan Keluarga Keluarga Yang Bertarang Kekiskinan Pulau Penang Dia ada apa Dia lebih keci Menurut dia Tak ada Kayu Barak Tak ada Gunung Tak ada Petroleum Tapi Dia boleh Hapuskan Kekiskinan Tegak Kita Lihat Sahabat Sahabat Apa pun Ada Betul Tidak Sumber Asli Apa pun Ada Tapi Negeri Dan Paling Miskin Di Malaysia Kita Tidak Tanya Siapa Siapa Kita Hanya Hati Sendiri Kita Hati Sendiri Jadi Akhirnya Saya Minta Bantuan Puan 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 Peminan Kita Tolong Sama Kita Sendiri Pada Pilihan Raya Akan Datang Calon Balisan Nasional Amno Dia akan janji lagi Dia kata Akan bikin itu Bikin ini Dia akan Bilang Dia akan Bagi Tui 500 Sini 50 Ini Botobike Enjin Botok Dia akan Bagi Tuan Tuan Puan Puan Di sini Angkat 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 Dapat Beritahu Dia Kamu Akan Sokong Dia Cakap Angkat Parang Cakap Dia Kamu Akan Sokong Dia Calon Balisan Nasional Pada Hari Bung Pada Tiba Hari Bung Saya Minta Bantuan Tolong Dari Tuan Puan Puan Di Sini Pada Hari Bung Ini Bagi Tahu Calon Balisan Ini Inikan Kita Tipu Balik Sama Kamu Kita Bung 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 Pakatan Raya Boleh Tidak Sekian Terima kasih